Berkaitan dengan pasal, memang kita ini kan pelanggan untuk mensosialisasikan, walaupun tadi memang ada beberapa isi lemaknya pada kesempatan. Karena memang kita perlu mensosialisasikan untuk menyadarkan. Kita tidak bisa juga memaksa harus diimikian. Ini memang perlu ada pendapatan karena persuasi, karena mereka juga melihat penjualannya menurut. Dan ini bagian daripada pendulian kita, memberikan apa-apa, pengalahan dari mereka, betapa pentingnya menggunakan masker, terus kemudian mencuci tangannya. Nah, kalau mereka, saya lihat setelah diberikan penyertian mendalam, mereka sadar, mereka menggunakan. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan. Karena kalau kita jelas, mereka akan menerima. Dengan dibukanya, kegiatan aktivitas perdagangan khususnya, untuk pusat pembelanjaan, pasar rakyat, ini kan untuk menyalurkan hasil para petani. Dan kemudian juga rakyat-rakyat yang modern, nah ini sudah terbuka dengan mengembangkan potongan kesehatan. Karena selama ini kita berbelanja dari rumah, kemudian sholat di rumah, terus melakukan semua kegiatan dari rumah. Nah, ini membuat di dalam rumah ini agak stres. Kemudian keluar, melihat, dan peruangnya besar sekali. Selama saja memiliki potongan kesehatan, kita melaksanakan potongan kesehatan dengan disiplin tinggi, semua bisa dilaksanakan. Dan kita yakin, rekonomen ini berlaku. Terima kasih telah menonton!